Semua ayat ini kita baca sama-sama Kita baca sama-sama lagi Pasal 43 1, 2, 3 Supaya aku dibutur dan dibawa ke penunggu yang kudus Dan dikepat kediaman Maka aku dapat pergi ke Mesbah Allah Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan penyepiran Dan bersyukur kepadaku dengan kecapi ya Allah Ya Allah Ayat 5 Mengapa engkau ditekan hai jibaku Dan mengapa engkau bisa laku itu Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Dan menolongku dan berat Sudah lah Kita melihat tentang Daud ya sudah Kalau kita mau membahas tentang Daud Melihat hidup Daud Daud kita tahu Jadi orang atau seorang yang Diangkat tinggi sama Tuhan Itulah Daud Daud adalah orang yang Apa ya sudah Ada istilah From zero to hero Dari nol Dari tidak siapa Dari bukan siapa Siapa Dari seorang yang luar biasa Itulah Daud Dan Itulah gambaran kehebatan Daud Daud orang yang diangkat Orang yang dimuliakan Orang yang ditinggikan sama Tuhan Luar biasa Pengangkatan Tuhan dalam hidup Daud Bukan biasa-biasa Tetapi Amat sangat luar biasa Dalam hal kepemimpinan Dalam hal kehebatan Dalam hal nerang Dan banyak hal yang diangkat Dan saya Bukan cuma saya Tapi kita Mungkin semua Terkagum-kagum Melihat kehidupan Daud Bagaimana Tuhan begitu sayang Sama Daud Tuhan begitu membela Daud Dalam sejarah Daud Hampir tidak pernah mengalami kekalahan Susah sudah Untuk tidak mengalami kekalahan Itu susah Dari zaman ke zaman Dari waktu ke Waktu Daud Tetap tampil Dari orang yang luar biasa Dan Bahkan yang hebatnya Buat saya Bagaimana Daud Bisa mengakhiri hidupnya Dengan luar biasa Yang saya pernah sampaikan Daud Orang yang tidak pernah mengalami Titik koordinasi Daud tidak pernah mengalami Yang namanya titik Titik apa ini Ada istilah Klimaks Dan kemudian Anti-klimaks Klimaks itu naik Gitu ya saudara Tapi kemudian Kita akan ketemu Sama satu titik Yang membuat kita Anti-klimaks Dan orang berkata Bahwa hal seperti itu Biasa Ya mungkin Secara umum Biasa Tetapi Saya melihat Daud Dalam ini Daud Tidak berjumpa Dengan titik Kulminasi Titik Titik Yang membawa Kemulian Dia kulmin Dia tetap Menikmati Kebahagiaan Bukan Maksud saya Kemuliaan itu Sampai masa Dia menutup Menutup Mengakhiri hidup Sudah Bukankah Seperti itu Yang kita inginkan Ada amin Sudah Bukankah Hidup yang Seperti Daud Yang jadi cita-cita kita Kalau kita bahas Daud Rahasia Rahasia Mengapa Dan apa yang Menyebabkan Kunci-kunci Keberhasilan Daud Banyak sekali Terlalu banyak Sudara Dan Yang hebatnya Daud Daud bisa Sudara Memenuhi Bagian-bagian Persyaratan Persyaratan Itu Itu Dan Ternyata Banyak sekali Persyaratannya Sudara Banyak sekali Bukan cuman Mengampuni Bukan cuman Bukan cuman Rendah hati Bukan cuman Memuji Suka memuji Bukan cuman Suka menyebab Bukan cuman Hanya suka terhubung Tapi Saya melihat Sudara Persyaratan Persyaratan Yang Tuhan Beri kepada Daud Dan bukan cuman Daud Maksudnya Tuhan Beri persyaratan Itu kepada Setiap orang Dan Daud bisa Daud bisa Memenuhi Daud berjual Untuk memenuhi Semuanya Dan Sudara Yang saya Mau sampaikan Pada pagi hari ini Baru Sudara Tentang Apa yang Kemudian Daud Alami Dalam hidup Kita tahu Bahwa Daud Adalah orang Yang hebat Kita tahu Adalah Daud Adalah orang Yang Luar biasa Tetapi Kalau Sudara Melihat juga Kalau saya Meneliti Hidup Daud Maka Ternyata Sudara Orang Yang seperti Ini Tidak 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 Bisa Lepas Dari Apa yang Disebut Dengan Penderitaan Hidup Ini Sudara Mulai Tidak Enak Kalau Saya Melihat Tentang Daud Sudara Kita Melihat Tentang Kehebatan Daud Kemuliaan Yang Buat Memberikan Daud Dan Banyak 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 Lain Yang Lagi Yang Kita Bisa Lihat Tetapi Sisi Yang Lain Kalau Sudara Mempelajari Tentang Daud Saya Sangat Tertarik Sekali Sama Hidup Daud Tetapi Yang Saya Temukan Dari Hidup Daud Sudara Kalau Sudara Memperhatikan Maka Daud Orang Sang Pribadi Yang Nalami Pendelitangan Kesulitan Sudara Yang Amat Daud Pernah Bilang Begini Aku Membanjiri Ranjanku Dengan Air Mata Dan Saya Melihatnya Bukan Cuma Apa Bukan Cuma Sekali Dua Kali Tapi Banyak Kali Banyak Kali Daud Mengalami Yang Khususahan Dihian Nanti Sudara Aduh Di Apa Ya Di Di Kondisika Banyak Bukan Cuma Perang Secara Nyata Tapi Perang Secara Perasaan Bagaimana Daud Melihat Ada Orang Orang Di Sekitar Daud Yang Sebetulnya Jadi Pemihiana Pemihiana Kalau Kita Kemarin Melihat Pasal 41 42 Kita Melihat Bagaimana Dalam Kondisi Sakitnya Daud Ya Sudara Dalam Kondisi Sakitnya Daud Daud Melihat Bahwa Orang-orang Yang Jemuk Daud Berharap Bukan Kesembuhan Tetapi Berharap Kematian Daud 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 Bila Waktu Mereka Datang Waktu Mereka Keluar Waktu Mereka Meninggalkan Daud Mereka Ngomong Yang Jelek Tentang Daud Sudara Tahu Kalau Saya Sudara Lagi Dipegituin Sudara Waduh Lebih Menyengsarakan Apa sih Sudara Yang Saya Lagi Mau Sampaikan Sebetulnya Saya Mau Bila Kemuliaan Kita Sedang Membahas Tentang Kemuliaan Ya Dimuliakan Dan Itu Yang Tadi Saya Sampaikan Daud Orang Hebat Daud Orang Yang Luar Biasa Kenapa Karena Ada Kemuliaan Tuhan Dalam Hidup Daud Bisa Amin Kemuliaan Tuhan Lai Mengangkat Daud Kemuliaan Tuhan Lai Membuat Hidup Daud Bersinah Kemuliaan Tuhan Lai Membuat Daud Jadi Sesu Pribadi Yang Wah Hembat Kemuliaan Tuhan Lai Membuat Semua Bagian Bagian Hidup Daud Berfungsi Secara Maksimal Untuk Kita Waktu kita Bicara Satu Kata Dua Kata Tapi Punya Maknanya Luar Biasa Ada Amin Sudah Berapa Banyak Kali Kita Ngomong Sudah Beleberan Sudah 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 Ad Terima Tuhan Dan kita Rindu Sudah Kemuliaan Tuhan Itu Hadir Dalam Hidup Kita Memenuhi Hidup Kita Menyerbai Dimanapun Kita Berada Ada Sudah Sudah Dalam rumah tangga kita Dalam pekerjaan Di tengah-tengah kawan-kawan Ada kemuliaan Tuhan yang menyatai Yang hadirlah hidup saya Di tengah-tengah kerja Dimana saja Dan saya melihat itu Dalam disertai kemuliaan Tuhan Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup Yang dimana itu Dalam kondisi susah Dalam kondisi senang Di istana, di rumah Kita kadang-kadang Kemuliaan Allah seperti yang nampak Waktu kita ada dalam baik Allah Waktu kita ada dalam ibadah Tapi waktu kita keluar Kemuliaan Allah kayaknya gak ada Saya ada kemuliaan Allah Pada waktu saya melayani Tapi pada waktu saya turun Kayaknya gak ada lagi kemuliaan Tuhan Pada waktu saya dibalik imbang ini Waduh kayaknya ada kemuliaan Tapi waktu saya mulai beraktifitas Apa, kayaknya gak ada kemuliaan Saya rindu Kita rindu Bahwa kemuliaan Tuhan Menyertai kita setiap saat Dan dimanapun kita berada Ada apa yang cerita Tapi ini yang saya mau sampaikan Terkait dengan Masmur pasal 43 Pasal-pasal yang lainnya Yang mencerita tentang Bagaimana Daud Daud menderita Daud susta Daud sengsara Apa kaitannya Ternyata Sudara yang saya mau bilang Kemuliaan Dan penderitaan Kemuliaan dan beban Kemuliaan dan beban Itu bukan Bukan apa ya Bertolak belakang Sekarang begini sederhana ya Tolong bukan Supaya kita dengar Kemuliaan dan beban Itu ternyata bukan Bukan bertolak belakang Bukan Tapi Kemuliaan dan beban Itu sederhana Yang saya namati Ternyata sama dengan Kemuliaan Atau dimuliakan Sama dengan Beban Nah Sampai disini Sudara Masihkah kita rindu Masihkah kita pengen Dimuliakan Karena ternyata ketika Saat yang sama Kemuliaan itu datang Dalam hidup kita Maka saat yang sama Itu juga Ada beban Yang Tuhan Taruh dalam hidup kita Mungkin sudah bilang Ini Rada Mulai Sesat Ini Kita dengarin aja dulu Sudara Sampai selesai Supaya Kita ngerti Sekali lagi Kita rindu Kita rindu nih Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan Hadir dalam hidup kita Menyertai kita setiap Sabir Dimanapun kita berada Tapi yang saya mau bilang Kemuliaan itu Sudara Bukan Berarti Tidak sama Atau berlawanan Dengan beban Bahkan Kemuliaan itu Sama dengan Sama dengan Kemuliaan Waktu Bangsa Israel Sudara ingat Waktu Imam Eli Jaman Imam Eli Lalu kemudian Kabut Allah Dirampas Sudara Sama orang Filistin Sudara ingat Peristiwa itu Mereka perang Kalah Mereka perang Kalah Sampai akhirnya Mereka puter kotak Pasukan-pasukan ini Gimana caranya Supaya bisa Oh iya Bawa tabut Allah Bawa tabut Allah Dalam peperangan Pasti Ada hadirat Allah Pasti Ada kemenangan Yang kita akan Bisa raih Tapi ketika Mereka Manju berperang Mereka Bawa tabut Allah Eh Tabut Allah Malah dirampas Sudara ingat Peristiwa itu Lalu kemudian orang-orang Ketika mereka kalah Ada orang yang datang Sama Imam Eli Lalu Imam Eli Mereka bilang Kabut Allah Sudah dirampas Lalu apa yang terjadi Sudara Ya Istri daripada Imam Eli bilang Ikabot Ikabot Kemuliaan Allah Sudah hilang Ya Kemuliaan Allah Sudah hilang Kabut Kabut itu Kemuliaan Ikabot Artinya Kemuliaan Allah Yang sudah hilang Kabut Sudara Kabut itu Kemuliaan Kemuliaan Allah Kemuliaan Sudara Dalam bahasa yang lain Dalam arti yang lain Betul Kemuliaan Itu kabut Kabut itu adalah Kemuliaan Tetapi Dalam bahasa yang lain Kabut Ya Sudara Atau dalam bahasa Kalau tidak salah Bahkan Dan Kata dasarnya Itu Abot Habut itu artinya Apa Berat Sama-sama bilang Sama saya Berat Sudara Jadi Ternyata Sudara Israel Bahasa Ibrahim Sudara Selalu punya makna Di dalam Jadi bukan Cuma tentang Penamaan Tapi Tapi ada Makanya kan Hawa 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 itu apa Artinya Punya arti Selalu punya arti Hawa itu apa Hawa itu ibu dari semua Wanita Ibu dari segala ibu Sama Sudara Kabut Kemuliaan Tetapi apa Sudara Arti dasarnya Inti dasarnya Akar kata Daripada kabut Itu kabut Yang artinya apa Beban Yang artinya apa Berat Jadi ternyata Sekali lagi Sudara Ternyata Ada benang merah Antara apa Antara Kemuliaan Dengan Beban Antara Kemuliaan Allah Dengan apa Dengan Ya apa ya Tanggung jawab Dengan Penderitaan Itu ada Kaitan Kadang-kadang Kadang-kadang Kita berpikir Tuhan Kasih saya Kemuliaan Kasih saya Kemuliaan Supaya apa Saya jadi orang Yang luar biasa Dipakai Tuhan Dan Jadi gak ada Masalah Di dalam hidup Dulu saya berpikir Seperti ini Dulu saya berpikir Bahwa kemuliaan Allah Memampukan saya Membuat saya Apa ya Jadi Ya gak Ada beban Tapi jadi Jadi ringan Ternyata Enggak Sudara beda Pengertian Karena yang saya lihat Sudara Orang-orang Yang alami Kemuliaan Allah Orang-orang Yang dimuliakan Sama Tuhan Sisi yang lain Di saat yang sama Maka ada tanggung jawab Ada beban Yang Tuhan Taruh Di atas Budak Siapa yang Tidak suka Dengan pemakaian Tuhan Dalam hidup Musa Siapa yang Gak suka Musa Jadi orang yang Hebat Musa Jadi pemimpin Yang legendaris Tapi Kau gak Sudara Kalau sudah melihat Perjalanan hidup Musa Mudah Kan Baik sebelum Musa dipanggil Baik pada waktu Musa mulai dipanggil Dan pada waktu Musa menjalankan Misinya Tuhan Memimpin Bangsa Israel Mudah Musa harus Berhadapan dengan Orang-orang Israel Yang keras kepala Yang selalu Bersemut Semut Oh saudara Gak gampang Yang kalau Apa-apa Nyalain Musa Kamu 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 yang bikin Kami menderita Udah Enak Di mesin Kamu Bawa kami Masuk Dalam Penderitaan Seperti Nah enak Musa Kadang-kadang Seperti Disudutkan Musa Boleh bilang Begini Sampah Saya juga Gak mau Cuma Karena Tuhan Yang suruh Saya Sampai Kadang-kadang Musa Mau dilempari Sama batu Musa Ditatap Dengan Muka-muka Kebencian Sama bangsa Israel Padahal Musa Mengeluarkan Mereka Dari apa Dari tanah Perbudakan Tapi ketika Keinginan Mereka Tidak Terpenuhi Ada sesuatu Yang mengganjah Ati mereka Ada sesuatu Yang gak cocok Maka mereka Lalu kemudian Bersikap Seperti Anti Musa Kita Dipremosin Aja Sudah Kayaknya Langsanya Itu Kita Dengar Nama kita Dijelek-jelekin Jadi kita Rasanya Dimana Kalau kita Ngadepin Eh Musa Dilawan Diprotes Didemo Dijelek-jelekin Kalau Sudah Lihat Orang-orang Yang dipakai Sama Tuhan Yang Dalam Pengertian Fitman Istilahnya Dimuliakan Sama Tuhan Adakah hidup Mereka mudah Untuk mereka Jalani Nabi 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 Elia Sudah Dipakai Sama Tuhan Luar biasa Saya Melihat Itu Nabi Elia Dipakai Tuhan Luar biasa Dasyat Sudah 450 Nabi Baal Dan ada lagi Nabi Asyirah Jadi kurang lebih Ada 900 Bukan 450 Nabi Baal Ada 900 Nabi Yang Sudah Yang melawan Sudah Dan dengan Kekuatan Dengan Pengurapan Tuhan Elia Bisa Kalahkan Mereka Menghadirkan Api Dari Lama Elia Jadi Satu Pribadi Yang Paling Dibenci Sudah Enggak Enggak Sudah Satu Sisi Dia Pengen Memperbaiki Satu Sisi Dia Pengen Nolong Orang Tapi Satu Sisi Orang Dia Tolong Ngebenci Dia Enak Sudah Pengen Nolong Keluarga Tapi Keluarga Sudah Benci Sudah Ngomong Sudah Enak Sudah Sudah Dipunyak Hati Buat Nolong Mereka Tapi Mereka Mulut Mereka Jelek Jelekin Sudah Enak Ketemu Sama Sudah Enak Enggak Saya Cuma Nolong Mau Gambarin Secara Utuh Walaupun Tidak Utuh Karena Yang Mereka Alami Sampai Kalau Sudah Mau Sampai Capeknya Elia Sampai Capeknya Elia Waktu Elia Selamat Karena Dia Dikejar Sama Isambal Sudah Dia Selamat Naitu Horeb Sudah Sampai 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 Traumanya Dia Kemanusiaannya Seorang Nabi Nabi Juga Seorang Manusia Sampai Apa Sampai Elia Udah Laki Yang Lagi Turun Dari Benung Horeb Punya Tantang Dia Sendiri Dia Sendiri Ya Bosen Tapi Dibandingkan Ketika Dia harus Turun Berhadapan Lagi Semua Bangsa Israel Aduh Capek Masih Enak Juga Disini Seenggak Enak Enggak Gunung Horeb Kata Elia Menurut Sayang Menurut Sayang Saya Bahas Sampai Seenggak Enak Enak Gunung Horeb Gunung Horeb Bukan Gunung Yang Enak Juga Bukan Berarti Disana Semua Yang Tersedia Enggak Makan Susah Apa Susah Juga Tapi Seenggak Enak Enggak Enak Gunung Horeb Tetap Lebih Enak Dibanding Waktu Elia Harus Turun Dan Tertemu Sama Bangsa Israel Mukanya Mukar Mukar Makanya Sampai Tuhan Datang Sama Elia Sampai Tuhan Berurusan Sama Elia Lewat Angin Lewat Gempa Sampai Tuhan Bila Apa Kerjaman Disini Elia Kembali Kembali Pada Jalan Mah Secara Dari Tapi Karena Dia Tunduk Sama Kehendak Dia Turun Dari Bulung Melakukan Lagi Tugas Sebagai Seorang Hamba Itu Baru Beberapa Orang Yang Saya Sampaikan Contoh Tentang Apa Tentang Orang Orang Yang Dimuli Kan Sehidupu I Sudah Maaf Saya Hati Ingatkan Kepala Bapak Bisnah Kalau Sudah Berdoa Minta Dimuli Kan Maka Sudah Juga Harus Jari Sari Sari Pribadi Pribadi Yang Siap Untuk Memikul Beban Harus Memikul Sebuah Tanggung Jawab Yang Beda Ketika Sudah Dimuliakan Ketika Sudah Belum Dimuliakan Dan Ketika Sudah Sudah Dimuliakan Bebannya Bid 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 Jadi Jangan Bilang Begini Saya Pengen Dimuliakan Tapi Bebannya Bebannya Kemarin Dalam Setiap Hidup Kita Ada Beban Siapapun Kita Ada Beban Tetapi Bebannya Beda Bebannya Sangat Amat Beda Makanya Ada Banyak Orang Yang Pengen Dimuliakan Dimuliakan Dalam Pelayanan Dimuliakan Dalam Hidup Dimuliakan Dalam Karir Dimuliakan Dimuliakan Sebagai Orang Percaya Saya Lagi Bicaranya Sebagai Orang Percaya Anak Tuhan Saya Tidak Bicara Tentang Orang Dunia Tapi Tau Ketika Kemulian Itu Datang Bersamaan Juga Paket Dalam Satu Paket Paket Sama Kemulian Datang Dalam Hidup Saya Kemulian Datang Dalam Hidup Saya Dalam Satu Paket Yang Di Dalam Ada Ada Sedara Memang Itu Satu Paket Itu Bukan Paket Yang Terpisah Yang Bisa Bisa Bilang Begini Yang Ini Kembalik Aja Yang Ini Saya Gak Suka Ini Aja Yang Saya Ambil Ini Enggak Kemulian Kemulian Itu Apa Kemulian Tidak Lewat Berkat Tuhan Berkati Saya Dalam Berkat Itu Ada Kemulian Makanya Apa Kita Bicaranya Tentang Berkat Bukan Kaya Berkat Sama Kaya Bidah Ada Amin Kedah Kalau Kaya Sudah Bisa Orang Bisa 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 Kaya Tapi Orang Yang Diberkati Bidah Orang Kaya Sudah 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 Ada Orang Bisa Kaya Kita Lagi Bicara Tentang Kemuliaan Yang Di Dalamnya Ya Sudah Di Dalamnya Banyak Hal Kemuliaan Itu Bicara Tentang Kekayaan Diberkati Diberkati Setara Karir Diberkati Dalam Dalam Hidup Masa Depan Berkati Dalam Dalam Pelayanan Dalam Mengurapan Dan lain sebut Tapi Sekalagi Bayu Sedara Siapkan Kita Siapkan Kita Ketika Paket Itu Datang Bersamaan Dengan Apa Yang disebut Dengan Beban Jadi Jadi Pemimpin Jadi Orang Yang Diangkat Tuhan Tidak Gak Ada Banyak Orang Pengen Diangkat Sama Tuhan Tapi Gak Mau Bebannya Gak Mau Tanggung Jawab Gak Mau Yang Susah Susah Ini Bukan Saya Saya Cuma Sampaikan Ini Supaya Kita Mengerti Karena Seringkali Kita Men Split Ini Memisahkan Dua Hal Ini Jadi Dua Bagian Antara Kemuliaan Dan Beban Beban Dan Kemuliaan Gak Bisa Dan Ini Jadi Perenungan Saya Beberapa Beberapa Tahun Ini Dan Tuhan Buka Kali Tidak Ternyata Tidak Gampang Ternyata Tidak Mudah Makanya Sedara Kenapa Tuhan Kemudian Tidak Secara Instan Mendengar Doa Kita Iya kan Sedara Kadang-kadang Kita Berkati Saya Berkati Berlimpah Biar Tingkap Tingkap Sorga Itu Pintu Sorga Dibuka Curahkan Tuhan Curahkan Saya Capek Menderita Saya Capek Miskin Tuhan Bos Tuhan Tuhan Naikin Tuhan Karir Saya Tuhan Tuhan Naikin Status Ekonomi Saya Tuhan Naikin Saya Lagi Bicaranya Sekarang Lagi Sebagai Orang Percaya Karena Hukum Dalam Orang Percaya Berkat Dalam Hidup Orang Percaya Itu Kemuliaan Dalam Hidup Orang Percaya Di Dalam Bapak Maksud Saya Makanya Tuhan Kadang-kadang Nggak Secara Instan Hari Ini Kita Berdoa Bulan Depan Tuhan Jawa Itulah Sebabnya Mengapa Mengapa Sudara Seringkali Tuhan Masukkan Kita Dalam Proses Hidup Dulu Supaya Supaya Apa Hati Jiwa Pikiran Kita Rauh Kita Menjadi Satu Pribadi Yang Siap Karena Kalau Enggak Sudara Ngeri Ngeri Sudara Kalau Otok-otok Kita Tidak Dikuatkan Dulu Sudara Maka Kemuliaan Itu Bisa Meruntukkan Kita Apa Namanya Menggencet Hidup Kita Kemuliaan Itu Kan Bebat Kita Angkat Kita Angkat Enggak Kuat Kaki-kaki Kita Tangan Potok-potok Kita Enggak Kuat Hancur Kita Kita Dibuat Mati Sama Berdaki Sama Kemuliaan Makanya Apa Seringkali Tuhan Dalam Proses Hidup Menanti Kemuliaan Itu Hadir Dalam Hidup Kita Apa Yang Kuat-kuat Melati Potok-pot Tangan Kita Ngelatih Potok-pot Kaki Kita Ngelatih Seluruh Bagian-bagian Sampai Apa Sampai Kita Jadi Satu Pribadi Yang Kuat Amin Jadi Satu Pribadi Yang Ngelu Aku Kita Angkat Tapi Ngelu Terus Ngelu Terus Ngelatih Perasaan Melati Cara Berpikir Kita Ngelatih 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 Makanya Bersyukurlah Kalau Tuhan Berikan Kemuliaan Itu Sesuai Dengan Kapasitas Kita Artinya Bindu Memang Memang Balu Segitu Yang Kita Mampu Angkar Memang Baru Segitu Yang Mampu Kita Terima Berapa 10 Kilo Dan 10 Kilo Itu Nggak Ngancuri Kita Kenapa Karena Kita Punya Otot Yang Kuat Untuk Mengangkat Yang 10 Kilo Itu Bisa Bilang Amin Jangan Marah Kalau Tuhan Baru Kasih Berkat Itu 10 Kilo Sama Kita Jangan Marah Karena Kalau Tuhan Lebihkan Itu Maka Otot Otot Kita Belum Terhati Untuk Menerima Yang 20 Kilo Yang 15 Kilo Saya Tau Yang Angkat Berat Angkat Berat Tetap Nanti Angkat Angkat Yang Berikut Ditambah 2 Kilo 2 Kilo Ternyata 2 Kilo Itu Punya Maknanya Besar Sekali Ternyata 2 Kilo Sudara Punya Apa Punya Efek Berat Sekali Besar Sekali Ternyata Bisa Angkat 100 Kilo Yang Kita Bila Ternyata Tambah 2 Kilo Maya Kuis Baik Betul Bisa Pasti Bisa Ternyata 102 Kilo Pasti Tenggal 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 Dia Bukan Dicambahin 10 Kilo Jadi 110 Kilo Dia Cuma Dicambahin Kalau Saya Lihat Sigi Atau Olimpia Ada Saya Suka Bingung 100 Kilo Nggak Bisa Angkat Kenapa Yang Cuma Kadang Kalo Cuma 1 Kilo Atau 2 Kilo Dia Angkat Nggak Bisa Nggak Tuhan Tahu Tuhan Baik Kalau Tuhan Berikan Berkat Sesuai Dengan Porsinya Kita Ada Amin Jangan Marah Jangan Marah Satu Sisi Saya Pengen Tuhan Tambahkan Kemudian Dalam Hidup Saya Dan Saya Tahu Satu Sisi Sudah Pengen Bukan Untuk Ditambahkan Kemudian Tuhan Dalam Hidup Saudara Ada Amin Saudara Kita Pengen Tapi Percayalah Saudara Tuhan Tahu Seberapa Mampu Kita Angkat Beban Seberapa Berat Yang Kita Bisa Mampu Jadi Jangan Marah Jangan Marah Kalau Hal Ini Baru Segitu Yang Tuhan Kasih Sama Hidup Saudara Saya Pengen Saya Pengen Dari Rambat Tuhan Yang Dipakai Saya Pengen Saya Ketemu Orang Orang Yang Dipakai Tuhan Luar Biasa Ada Anak Buda Yang Di Surabaya Sudara Saya Ketemu Dipakai Luar Biasa Sama Tuhan Jadi Satu Jam Saja Wah Cepat Berkembang Suka Suka Gini Suka Bahasanya Bahasa Kasarnya Pilih Seudah Seudah Puluhan Tahun Melayani Ya Segini Orang Itu Dia Segara Sama Tuhan Ini Dipakai Tuhan Brejanya Wah Saya Bisa Diri Kenapa Kan Ternyata Otot-otot Saya Segara Cuma Mampunya Angkat Beban Kemuliaan Yang Seperti Sekarang Kalau Saya Paksakan Bisa Saja Sudara Kita Percaya Bagi Tuhan Tidak ada Pertanyaan Mustahil Bisa Bilang Amin Sudara Tapi Pertanyaannya Bukan Tentang Tuhan Mas Sama Bukan Sama Tuhan Mas Sama Sama Saya Sudara Kayaknya Kalau Saya Dikasih Dipercayakan 5.000 Jemaat Kayaknya Sudara Bija Tapi Hati Yang Kurang Kuah Jadi Ancur Patologi Daya Sudara Itulah Selamnya Pesan Terima Tuhan Pagi Hari Ini Sebetulnya Bukan Kita Nolak Berkat Tuhan Bukan Kita Tidak Berdoa Buat Kemuliaan Tuhan Tapi Yang Kita Harus Lakukan Hari Hari Ini Kuatkan Otot Iman Kuatkan Otot Iman Pengharapan Dan Kasih Latih Makanya Mat 1 Kolinus 13 Iman Pengharapan Kasih Amin Kuatkan Iman Berkuat Pengharapan Berkuat Jangan 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 Satu Pribadi Yang Apa Opportunity Yang Sini 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 Itu Yang Harus Kita Lakukan Hari Hari Ini Kalau Kita Membicara Kemuliaan Allah Karena Saya Percaya Tanpa Kita Minta Tapi Kalau Tuhan Melihat Kita Sudah Mampu Kapasitas Kita Sudah Cukup Untuk Berkat Yang Lebih Besar Maka Saya Percaya Tuhan Pasti Berikan Itu Tuhan Pasti Berikan Tuhan 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 Kalau Tuhan Melihat Kapasitas Kita Iman Pengharapan Kita Sudah Naik Level Lebih Lagi Maka Saya Percaya Ada Berikan Yang Lebih Lagi Ada Kemulian Tuhan Yang Ditambahkan Lagi Ini Fima Juga Buat Saya Ini Bukan Buat Sondara Saja Tapi Buat Kita Semua Ayo Perkuat Ayo Perkuat Iman Kita Ayo Perkuat Otot Otot Pengharapan Kita Ayo Perkuat Otot Otot Kasih Kita Jangan Sampai Kemudian Kita Semakin Diberkati Semakin Enggak Punya Empati Pada Kita Semakin Diberkati Tapi Enggak Semakin Begini Semakin Begini Enggak Mau Tahu Sama Orang Enggak Mau Tahu Sama Keluarga Itu Kayak Tuhan Semang Makanya Apa Iman Kita Pemharapan Kita Kasih Kita Semakin Diperkuat Kenapa Disitulah Berkat Tuhan Semakin Mengalih Tapi ketika Berkat Itu Mengalih Kasih Yang Sudah Kuat Ini Akan Apa Kasih Itu Membuat Hidup Kita Berkat Itu Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Ada Amin Berkat Itu Jadi Berkat Buat Pelayan Pekerjaan Tuhan Berkat Itu Ibu Itu Akan Memberkati Banyak Orang Punya Dampak Memampukan Saya Sampai Hari Hari Kedepan Ketika Iman Kita Mengharapan Kita Kasih Kita Semakin Kemulian Buat Itu Semakin Ditambah Tambahkan Buat Saya Dari Sini Mari Kita Menyempat Terima Terima kasih. 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 Terima kasih.